Pemirsa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha menggelar aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha kami sekemarin mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua guna menyampaikan aspirasi mereka. Ada lima poin yang tertuang dalam tuntutan Koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha yakni menolak calon pimpinan daerah di Animha yang maju pada Pilkada 2020. Mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan diskresi akibat gejolak politik sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan menolak pelecehan kultur orang marin yang digunakan untuk kepentingan politik. Sehingga tuntutan kami bukan tuntutan kosong tapi ada dasar hukumnya. Kami tidak bisa berharap banyak di Ortus karena Ortus ini seperti gula-gula dan cipu-cipu kami tidak bisa menunggu perdasas dan perdasas. Aspirasi Koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha diterima oleh anggota DPRP Komisi 3 Benyamin Arisoy. Dalam kesempatan tersebut, Benyamin Arisoy menyampaikan aspirasi Koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha akan diteruskan ke Komisi yang membidangi politik hukum, pemerintah, dan HAM untuk segera ditindak lanjuti. Sebuah penyampaian aspirasi yang luar biasa. Saya dan dua teman saya, kami dari Komisi 3. Komisi 3 membidangi keuangan dan aset. Komisi 1 lah yang membidangi tugas-tugas. Pilkada Pemerintahan, Hukum, dan HAM Sehingga aspirasi yang baik ini entah besok mereka kalau sudah ada kami bertiga akan segera melaporkan ini kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. Balisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha yang melakukan aksi demo ini sempat geram karena melakukan orasi beberapa jam di depan kantor DPR namun belum ada satu pun ketua maupun anggota Dewan yang bertemu dengan mereka. Namun aksi mahasiswa yang ingin menyerobot masuk ini dapat ditentang oleh personil polisi yang mengawal jalannya demo. Setelah aspirasi mereka disampaikan ke anggota DPR Papua masa dari Koalisi Mahasiswa Masyarakat dan Intelektual Animha kemudian kembali ke asrama masing-masing. Fredy Nuboba, AINYUS, Ciepura melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.